Pemulutan Dengan perahu Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan, Muhammad Syafiq dan perangkatnya mendatangi kantor Polsek Pemulutan. Kedatangan mereka untuk menyerahkan senpira dan 4 butir amunisinya. Senjata api yang diserahkan milik warga desa, yang menitipkan para Kepala Desa untuk diserahkan ke polisi. Senjata api itu digunakan warga untuk memasmi hama babi. Hari ini kita serahkan senpi 1 bucu. 1 bucu ini revolver ya. Alasannya tidak lain, karena senjata ini berbahaya. Alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat, tanpa ada paksaan dia menyerahkan senjata itu kepada saya. Polisi menghargai penyerahan senjata api tersebut, dan menghibau agar warga lainnya juga melakukan hal yang sama jika masih menyimpan senjata api rakitan. Betul kami telah menerima satu pucuk senpi rakitan jenis reporter dengan 4 butir peluru dari KADES Bapak Tansaudagar. KADES sendiri yang mengantarkan ke Polsek Pemulutan. Itu punya warga apa ya? Untuk informasi dari KADES, serahan dari masyarakat. Kemudian kami juga memang selalu melakukan penghimbauan untuk masyarakat yang memiliki senjata api jenis rakitan untuk dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan ke pemerintahan ke tempat atau melalui KADES diserahkan dengan kami. Untuk jenis rakitan sudah ada 2, kemudian untuk jenis gasgan ada 2, jadi ada 4 KADES yang menyerahkan senjata api kami ke Polsek Pemulutan. Saat ini Polsek Pemulutan sudah menerima 4 pucuk senpira dan amunisinya yang diserahkan warga. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.